Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Kali ini kita akan belajar matematika Khususnya di kelas 4, 5, dan 6 Materi kali ini yaitu Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal Atau penaksiran operasi penjumlahan Pengurangan, perkalian, dan pembagian Disini menggunakan pembulatan bilangan kesatuan Ke persepuluh, perseratusan terdekat Oke sebelum kita menjumlahkan Mengurang atau mengali Serta membagi penaksiran hasil hitung pecahan kesatuan Ke persepuluhan atau ke perseratusan terdekat Kita harus mengetahui posisi atau letak nilai Nilai tempat pada pecahan desimal Jadi posisi nilai tempat ini harus kita pahami dulu Untuk angka 2 Di depan koma Dia adalah satuan Untuk angka 3 Satu, dua, dua angka dari koma Itu adalah puluhan Untuk 3 Untuk 3 angka dari koma Itu adalah ratusan Kemudian Untuk 1 angka di belakang koma Itu adalah per 10 Untuk 2 angka dari koma Di belakang koma Itu adalah per 100 Untuk 3 angka dari belakang koma Adalah per 1000 Itu yang harus kita pahami Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah Ketika nanti soalnya itu Yang ingin kita cari adalah Angka 4 Angka 3 3, 2, 1 Maka dia akan ikut ke 0 Menjadi 0 Kalau soalnya nanti Angka 5, 6, 7, 8, 9 Dia akan menjadi 1 Atau Bisa juga Di bawah 5 Ikut 0 Contohnya 3 3 ini lebih kecil Dari 5 Berarti ikut 0 Kemudian Di atas 5 Ikut 1 Contoh 8 Lebih besar daripada 5 Berarti dia ikut 1 Seperti itu Mari kita cari Oke disini sudah saya buatkan soal Untuk memudahkan kita Yaitu Ada yang kesatuan terdekat Ada yang ke persepuluhan terdekat Ada yang ke perseratusan terdekat Kita melakukan hitungan taksiran dulu masing-masing Barulah kita nanti jumlahkan Atau kita kurangkan Atau kita kali Atau kita bagi Nah nanti hasilnya di ujung sana Oke Untuk mencari satuan terdekat Kita harus fokus ke persepuluhan Disini Kita fokus ke persepuluhan Kita fokus ke persepuluhan Yaitu angka 2 Angka 2 Ikut 0 Berarti jawabannya adalah 0 Berarti yang kita ambil adalah Angka 3 Nah ini semuanya ikut 0 Kita coret Ini 0 Ini 0 Ini 0 Ini 0 Kita coret Yang kita ambil adalah Angka 3 nya saja Ya Hasilnya 3 Kemudian yang kedua adalah Kepersepuluhan Untuk mencari ke persepuluhan Kita harus fokus Kepada perseratusan Nih Ke perseratusan Ke angka 7 7 Lebih besar daripada 5 Berarti ikut 1 Atau 7 ikut 1 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Koma turunkan 3 turunkan Hasilnya adalah 3,3 Yang ini Sudah Yang ini sudah jadi 0 Coret Tidak diambil Ya 9 jadi 0 7 ini tadi Sudah jadi 1 Coret Tidak diambil Jadi yang diambil Hanya 3,3 Kemudian yang Ketiga Keperseratusan Untuk mencari Keperseratusan Kita harus fokus Keperseribuannya Kita fokus ke Keperseribuannya Sembilan Lebih besar Daripada 5 Atau sembilan Ikut Satu Satu Ditambah 7 Sama dengan 8 Tulis di bawah 8 Oke 2 turunkan Koma turunkan 3 Turunkan Hasilnya adalah 3,28 9 ini sudah jadi Jadi Untuk kesatuannya Hasilnya adalah 3 Untuk Kepersepuluhannya Hasilnya adalah 3,3 Untuk Keperseratusannya Adalah 3,28 Kemudian Untuk mencari Satuan terdekat Dari soal Yang sebelah kanan ini Sama dengan caranya Yang mencari soal Sebelah kiri ini tadi Kita harus fokus Ke Persepuluhannya Yaitu Satu angka Di belakang koma 8 Lebih besar Daripada 5 Berarti Ikut 1 Sekarang Satu Ditambah 4 Sama dengan 5 2 Tinggal turunkan Berarti Hasilnya adalah 25 Kemudian Kita tidak usah Menulis 0 Karena sudah ada contoh tadi Kemudian Yang di bawah Untuk Persepuluhannya Kita Sama dengan ini Kita fokus Ke Perseratusannya Yaitu Angka 9 9 Lebih besar Daripada 5 Berarti 1 1 Ditambah 8 Sama dengan 9 Tulis 9 Kemudian Koma Turunkan 4 Turunkan 2 Turunkan Hasilnya 24 9 Untuk Persepuluhan Kemudian Untuk Perseratusan Kita harus Fokus Ke Perseribuannya Sama dengan Yang ini 4 Lebih kecil Daripada 5 Berarti 4 Jadi 0 Nah Berarti 0 Tambah 9 Tetap 9 9 24 24 8 9 Kalau sudah mencari penaksirannya Tinggal kita hitung Nah Disini Saya akan berikan contoh Penjumlahannya Tinggal 3 Ditambah 25 Hasilnya adalah 28 Kemudian Yang B Yang B Persepuluhannya Adalah 3,3 Ditambah 24,9 Sama dengan 28,2 Kemudian Untuk Perseratusannya Adalah 3,28 Ditambah 24,89 Hasilnya Adalah 28,17 Demikian Pelajaran Matematika Untuk Kali ini Semoga Dapat Bermanfaat Jangan lupa Share Comment Like And Subscribe Ke channel Youtube Saya Terima kasih Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai